Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat kita sekarang ada di Sumatera Barat jangan lupa subscribe, like, and share untuk video ini terima kasih sungai Tarap betul sangka Leila Leila saya pernah berlinas 4 tahun lebih di Bukit Tinggi sejak 2005 jadi saya sering sekali ke sini tempat ini enak banyak para wisatawan dulu dari Malaysia datang ke tempat ini tempatnya di tengah sawah arahnya adalah dari Bukit Tinggi sebelum masuk kota Batu Sangka enak tempatnya pemandangannya enak makanannya pun enak kami ke Sumbar ini sekitar awal 2020 Januari lah nah ini dalam kota Batu Sangkar kita kan kota pasar ramai sekali sekarang di kota ini dulu sepi saya sempat dulu mengajar disini dari Bukit Tinggi ke kota ini untuk mengajar ekonomi Islam di sekolah Bukit Tinggi dan Islam sekarang lihatlah dimana-mana manusia kendaraannya pun macet mungkin mereka sudah berat lalu lah kota-kota kecil yang tadi disini tiba-tiba 12 tahun ramainya penuh menurut orang ini jalan di sekitar depan pasar tadi kemana ya? kemana loh? pusat kota bilir mudik orang kendaraan pun tapi ini sebelum COVID ya sebelum COVID terjadi di sekitar bulan Februari-Maret rame sekali kota ini macet dalam kotanya macet sekali terlihat di situ banyak sekali mobil-mobil berpaktir inilah istana Raja-Raja Pagaruyung istana Basso Pagaruyung orang sana menyebutnya istana ini sudah dua kali terbakar pertama kalau tidak salah dibakar Belanda kedua kalau tidak salah terbakar lagi sesudah zaman modern ini sekitar tahun 2005 atau 2006 saya lupa juga yang tersisa pada waktu itu adalah hanya rangka peton saja semuanya habis terbakar kemudian dibangun ulang istana Basso istana Pagaruyung seperti aslinya lagi lokasinya sedikit satu kilometer atau dua kilometer dari Kota Batu Sangka kita ketemu istana Pagaruyung ini jadi dulu kerajaan-kerajaan di Sumatera Barat ini berpusat di Dharmasraya Dharmasraya kira-kira 100 kilometer dari lokasi ini di dekat perbatasan Jambi kalau tidak salah namanya Kerajaan Sibuntur saya pernah juga kesana melihat situs-situsnya di tepi Sungai Batanghari jadi harus menyeberang Sungai Batanghari di dalam istana ini bisa kita temukan peralatan-peralatan kerajaan mudah-mudahan tidak sempat terbakar atau sempat dikeluarkan waktu terbakar yang kedua kalinya baju-baju para bangsawan semua perabot-perabotnya kita bisa temukan dulu disini nah ini adalah yang di belakang itu yang kecil itu adalah dapur seperti ini jadi ini adalah tempat tinggal bangunan besar ini tempat tinggal para bangsawan raja di belakangnya tadi dapur ini sisi sebelah kanan kalau kita lihat dari depan nah ini lumbung padi jadi gabah-gabah itu ditaruh di lubung-lumbung ini untuk sebagai persediaan pangan kalau ini mungkin termasuk tempat bahan makanan atau apa saya juga kurang jelas atau mungkin tempat tinggal keluarga yang lain disini banyak pedagang-pedagang tapi kalau saya lihat disini hanya pedagang-pedagang makanan kecil kalau untuk makanan-makanan berat di luar dari istana ini yang dijual disini kebanyakan adalah pernik-pernik untuk oleh-oleh kalau keadaan istananya sendiri masih bagus sudah pembangunan yang kedua kali ini adalah sisi sebelah kanan ini pintu masuk saya tidak masuk pada kesempatan ini tapi dulu sebelum terbakar yang kedua kali saya sempat masuk ke dalam disini sekarang lebih banyak atrasi-atrasi adat disini dibandingkan dulu sepertinya pemerintah kota atau pemerintah kabupaten Batu Sangkar memaksimalkan peninggalan-peninggalan kino ini untuk menarik arah wisatawan baik lokal maupun internasional bagus bagus tempat ini jadi kalau sempat ke Sumatera Barat jangan sampai tidak bertunjung ke tempat ini tempatnya di belakang di belakang istana ini bukit-bukit jadi sangat sulit untuk diserang oleh pihak musuh inilah gambar dari jauh dari tampak muka dari istana Basu Pagaruyuang kalau ini foto keluarga saya anak saya yang paling kecil beserta istri ini di depan dari pintu masuk istana ini yang saya bilang tadi lumbung padi ini dari sisi kanan atapnya atap ini dapur yang saya bilang tadi sepertinya ini dapur untuk masak-masak untuk keluarga kerajaan ini tampak muka ini sisi belakang kalau dari muka ini dapur lagi masih dengan foto-foto ini pintu keluar pintu masuk dan pintu keluar di samping istana Pagaruyung ini ada masjid murul amin jadi masjid ini cukup besar jadi para pengunjung apabila berkutu di sana apabila tiba waktunya sholat bisa sholat di sini anak saya yang paling kecil dulu belajar jalan di sini di masjid ini bagus dulu saya lebih bersih tapi ini tidak tidak apa-apa lumayan ikuti jalan juga bersebelahan dengan istana kondisi lalu lintas relatif sepi nah ini foto-foto keluarga saya di depan masjid masjid nurul amin ini jalan ke pintu masuk dari luar mau ke arah dalam nah ini kubah masjid ini ada juga sepertinya plakat peresmian masjid oleh gubernur sumbar sebelumnya ini tempat sholat laki-laki berikutnya adalah Canggar Budaya Ustano Raju Alam ini adalah makam Raja-Raja atau keluarga Raja Istano Baso Alam kalau kita lihat plakat-plakatnya tidak terawat kusam mungkin keragut tidak terang terang budaya kurang jelas juga kalau kita lihat makamnya tidak ada sama sekali tulisan atau apa hasil batu di sisi kepalanya dan dikeliling batu-batu bulat jumlah makamnya tidak terlalu banyak mungkin hanya keluarga-keluarga tertentu selebihnya di makamkan di tempat makam Raja-Raja Pak Garuyung ini kalau lihat kondisinya tidak terawat sekali kotor penuh dengan daun-daunan makamnya pun apa namanya alisan-alisan tidak ada tulisan hanya batu panjang kita ancapkan di bagian kepala tidak ada tulisan tidak ada ukiran atau apapun hanya gambar-gambar kembang makam ini letaknya tidak terlalu jauh di pinggir jalan jadi kalau kita ke tempat ini bisa sekalian tidak terlalu makan waktu nah di sebelah ini ada yang dipandai tutup orang lain ini mungkin makam Raja saya juga kurang jelas karena terlihat istimewa dan ini dipagar mungkin keluarga-keluarga dekatnya sekali lagi misalnya juga hanya berbentuk batu jadi sebelumnya Kerajaan Pagaruyung ini ada di Darma Seraya Darma Seraya ada Kerajaan Melayu Kuno kemudian pindah ke sini nah ini adalah situs carga budaya Prasasti Pagaruyung kalau kita lihat di situ adalah Prasasti Aditya Warman jadi kalau kita baca sejarah dulu waktu kerajaan ini masih berkira di Darma Seraya 100 km lah dari tepat ini Darah Perbatasan Daya Jambi Kerajaan Darma Seraya yang ini masih ada situs-situsnya tapi tidak terlalu nah ini kalau ini kalau kita lihat tulisannya kita tidak mengerti tapi ada beberapa tulisan di sini yang tidak saya lapirkan Rasa Sastipagaruyung Palawa Sasekerta entah apalah tapi di samping ini adalah keterangan-keterangan mengenai prasasti-prasasti yang terdapat di tempat ini jadi kalau kita baca sejarah dulu Raja Kartanegara di bawah sekitar 1200 kerajaan Singosari mengirim utusan utusan ke kerajaan Darma Seraya dengan membawa patung Amoga Asa dan memberikan patung itu kepada Raja dan Masa Raja dan Menhir di Tepi Sungai Batang kalau kondisi kalau kondisi situs ini situs cagar budaya ini cukup bersih mungkin karena ini cagar budaya jadi relatif lebih bersih daripada Raja Raja rawat bersih dengan kantor perwakilan di sini Begitulah Jadi kalau Anda sempat ke Sumatera Barat jangan lupa beri sahabat dibuat dan beras demikian semoga berguna untuk sahabat-sahabat sekalian Ya sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh